Saya akan menjelaskan cara membuat X dan R chart Di sini terdapat 20 sampling dengan 4 pengamatan Kemudian ada rumus X dan R chart Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari A2, D3, serta D4 dari tabel appendix 6 Karena data pengamatannya ada 4, sehingga nilai A2 yaitu 0,729 Nilai D3, 0, dan untuk D4 nilainya sebesar 2,282 Langsung kita masukkan ke dalam tabel Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari X bar, yaitu sama dengan average R chart-r chart dari X1 sampai X4 Kita copy sampai data ke-20 Untuk R sama dengan nilai maksimal dari X1 sampai X4 Dikurang nilai minimal dari X1 sampai X4 Kemudian kita akan menentukan nilai dari X bar, bar gitu Sama dengan nilai rata-rata average dari kolom X bar Langsung kita tarik saja untuk mendapatkan nilai R bar Selanjutnya kita akan mencari nilai UCL, CL, ECL dari X Sama dengan X bar, bar, jangan lupa dikunci Ditambah nilai A2 Dikali R bar Untuk CL sama dengan nilai X bar saja Untuk LCL Rumusnya sama seperti UCL, hanya dia pengurangan Dikenti X bar, bar, bar Dikurang A2 Dikali dengan R bar, bar, bar Kemudian kita tarik Kemudian untuk nilai UCL dari R sama dengan D4 Jangan lupa dikunci Dikali dengan R bar CL sama dengan R bar saja LCL sama dengan R bar Dikali dengan D4 Kita copy Untuk sampai data ke 20 Setelah itu kita akan membuat Grafik X chart Kita kontrol data X bar Kemudian UCL, CL dan RCL Setelah itu kita pilih Tools insert Line dan grafik pertama Nama dari 2D line Kemudian kita ubah Supaya lebih menarik Kita buat Nama dari tabelnya Setelah itu kita akan membuat Grafik dari Air chart Itu kontrol data R Kemudian UCL, CL dan CL Lalu CL pada R Lakukan langkah seperti tadi Yaitu insert Line dan grafik pertama pada 2D line Dan kita beri penamaan pada grafik Setelah itu kita akan jari Setelah itu disini Kemudian kita akan melihat Kemudian kita akan melihat Lalu kemudian kita akan melihat Pernasih Berikut tabel X dan R chart Sekian, terima kasih